luka dan kepahitan membawaku pada kasih dan pengampunan mari saya ada makalah yang tidak bisa anda lihat tidak apa-apa hanya yang penting nanti saya akan menekankan kalau kita berbicara tentang luka dan kepahitan tidak ada seorang pun disini hidup tanpa luka tidak ada orang disini hidup yang tidak pernah sakit hati jangan pikir para suster yang berjubah putih itu hatinya pun putih bisa jadi hatinya putih tapi hancur berantakan coy jadi setiap orang siapapun dia pasti punya luka dan punya sakit hati saya dikenal sebagai pastor yang senang tertawa sampai ada orang yang berkata Romo itu pernah sedih gak? sering apa yang membuat Romo sedih? disuruh pimpin KRK itu sedih bagi saya jadi selama manusia itu normal ada pengalaman pahit luka dan bagaimana luka ini justru menjadi tempat manusia diberkati Tuhan ini bagus Bapak Ibu tahu gak? mujijat itu terjadi kalau ada apa saya lihat Oma ini adalah yang datang pertama hebat Oma ini saya lihat kita baru mulai jam 6 jam 6 pagi sudah disini jangan-jangan buat tenda ya disini ya 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 Oma kalau ada mujijat mujijat itu terjadi harus ada apa dulu sebelum ada mujijat terjadi? harus ada apa? ha? harus ada apa? mujijat terjadi kalau ada penyakit ada masalah betul toh? tidak bisa Yesus datang-datang hmm Oma jadi muda lagi tidak pernah semua mujijat terjadi karena apa? Tuhan saya sakit Tuhan anakku dirasuki oleh setan sekarang Tuhan aku dirasuki oleh rasa sakit hati yang tidak pernah henti-henti betul atau tidak? nah kayak gini kayak gini kayak gini lihat betulnya itu penuh iman betul lukanya mendalam banget orang seperti ini mau diberi retret oleh Bapak Paus pun tetap tidak bertobat jadi kalau anda punya luka anda punya masalah jangan pernah takut kenapa? karena anda adalah kandidat untuk mendapatkan mujijat Tuhan hei, 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 hei jangan cuma tepuk tangan jangan cuma ngomong amin gak cukup gak cukup nanti kita lihat maka mari sekarang kita lihat rasanya bahan dia gak perlu foto saya yang jelek ini mari kita lihat next oh kemana? oh arahnya salah kiblatnya di sana gimana? ah oke orang terluka selalu berusaha untuk apa? menghindari orang-orang yang melukai betul? misalnya nih jengkel dengan pasturnya pada saat jengkel dengan pasturnya pasturnya datang dari depan kita ke kanan kita kalau jengkel dengan pasturnya langsung ada yang ngomong gak akan kolektur saya jadi yang namanya orang terluka itu selalu menghindari orang-orang yang membuat terluka dan orang terluka selalu paling mudah apa? menyalahkan orang lain dia yang membuat saya menderita suami saya yang membuat saya seperti ini orang tua saya yang membuat saya hidup saya terkutuk what? kan ada orang yang berkata romo saya itu dari dulu lahir memang kasar ngomongnya dari orang tua juga kasar ngomongnya itu kayak gini ngebentak-bentak marah-marah ini sudah bawaan orok gak bisa dirubah bu, bu, pak, pak sus, sus ter, ter kalau engkau lahir sebagai orang terluka jangan mati juga sebagai orang terluka Allah tidak menghendaki seperti itu kalau engkau hidup sebagai orang yang dalam tanda petik teraniaya matilah sebagai seorang yang mulia matilah sebagai orang yang dikasih itu baru murid Tuhan dan itu baru umat katolik keuskupan akum pontiana makin tepuk tangan banyak amplop makin besar saudara-saudara saya itu menulis ungkapan-ungkapan disini 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 no ungkapan-ungkapan disini yang memperlihatkan next bukan aku nah disitu ada ungkapan kalau orang pacaran kesinggung bukan aku yang menyerah lalu memilihkan memilih melepas engkau sayang tapi kamu yang tidak ingin lagi kupertahankan asik itu kata-kata Romo Alex dengan mantannya lalu mantannya pergi begitu saja dan akhirnya Romo Alex di dalam buku hariannya menulis kalimat yang kedua begini kata-katanya sayang dulu aku tergila-gila untuk mengejarmu namun sekarang mati-matian aku melupakanmu karena aku sudah jadi Romo Paroki Katedral dan akhirnya pacarnya itu pun menulis buku harian kepada Romo Alex ini Romonya gak ada toh tenang aja gak ada perempuannya ngomong gini sayang terima kasih kau sudah hadir dalam hidupku mengisi hari-hariku dengan pelangi-pelangi cinta walaupun akhirnya kau pergi ke lain hati dan dia adalah Yesus dan wanita itu kelepok-kelepok saudaraku lihat orang terluka adalah orang yang selalu melihat bahwa dirinya adalah objek penderita dan orang terluka kenapa tidak pernah bisa lepas dari luka kenapa tidak pernah lepas dari penderitaan karena seperti ini anda lihat disini ada sosok besar prajurit dan sosok gembala yang kecil ingat di perjanjian lama siapa Daud dan Goliath kalau kita menatap masalah maka saya selalu takut gelisah dan khawatir kalau saya punya masalah saya selalu mengatakan aduh berat banget kan ada orang yang mengatakan tahun 2023 ini masa resesi berat loh susah loh semuanya naik loh tapi tetap di mana-mana diskon orang gila-gilaan anda ingat ulang tahun Holland Bakery terjadikah di Pontianak ini gak ada Holland Bakery oh saya baru tahu Pontianak ini kampung saudara-saudara pantesan gak nyambu dia kita jadi maaf saya dari kota Jakarta yang besar dan banyak masalah Pontianak kampung dan lebih banyak masalahnya jadi kalau kita melihat masalah kita akan selalu takut gelisah dan kalau kita melihat diri kita kita selalu berkata tidak mungkin tidak berdaya tidak mampu gak bisa romong gak bisa saya paling sedih kalau sudah ada yang konsultasi romong saya punya masalah ini ya sudah kayak gitu aduh gak mungkin sudah dicoba coba yang ini juga gak mungkin yang ini udah pernah gak bisa juga terus akhirnya saya ambil pisau coba yang ini mantap jadi orang itu kenapa mengatakan tidak bisa karena dia terlalu besar melihat masalah dia lupa untuk melihat Allah ini yang menyedihkan mari kita belajar dari Daud Daud itu bagus banget pengalamannya ada di dalam kitab pertama Samuel bab 17 ayat 1 sampai 58 udah saya next next aja ya operator gak perlu pakai ini saya percuma begitu juga dikatakan di bab 17 ayat 4 begini tampilah keluar seorang pendekar tentara orang Filistin oh begini jadi waktu bangsa Israel diberi tanah terjanji apa nama tanah terjanji omah omah apa tanah terjanji friend 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 apa tanah terjanji ah orang Israel dari Mesir diberi tanah terjanji nama tanah terjanji itu adalah Pontianak lihat inilah istri Musa saudara-saudara polos banget Ponti janak tanah terjanji itu kanaan waktu mau memasuki kota kanaan mereka harus menghadapi bangsa-bangsa besar salah satu bangsa besar adalah Filistin maka pada saat mereka menghadapi bangsa besar Filistin dan Israel tentara-tentaranya berperang tahu berperangnya bagaimana mereka berperang dan tentara Israel ada di tanah gad di lembah Filistin di dataran jadi kalau mereka menyerang itu capek duluan jalan dihajar mati maka mereka saling menunggu karena akhirnya tidak pernah selesai masalahnya akhirnya dikenal dengan apa pahlawan kamu siapa pahlawanku siapa jagoan kamu siapa jagoanku siapa kita beradu jagoanmu kalah lu semua tunduk sama gue jagoan gua kalah kita tunduk pada kamu maka orang Filistin mendatangkan yang namanya siapa goliat dikatakan goliat tingginya enam hasta sejengkal kurang lebih tiga meter dua kali lipat dari saya saudara-saudara saya datang ke Pontianak banyak ibu-ibu yang kagum melihat saya dan orang Pontianak itu kekagumannya ngomong apa romo kok lebih hitam ya dibandingkan dari youtube kurang ajar kata saya itu beberapa mengatakan tinggi dan kalau goliat itu tiga meteran berarti dua kali lipat tinggi saya dan dikatakan apa dia memakai baju cirah ketopong tembaga dan berat baju cirah itu lima ribu syital tembaga baju perangnya itu beratnya kurang lebih lima puluh tujuh kilo kuat banget orang itu dan tombaknya kurang lebih enam ratus syikal besi berat berapa itu tujuh kilo dipegang oleh tangan satu dengan entengnya jadi memang orang Filistin percaya banget pada siapa goliat pasti menang dan rupanya bukan hanya orang Filistin yang percaya orang Israel juga percaya maka di ayat 10 dikatakan next pula kata orang Filistin aku menantang hari ini barisan Israel dan ketika Saul dan segedap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan jadi orang Filistin pun percaya kalau diadu pasti goliat menang menang bukan hanya orang Israel Daud eh sorry Saul Raja Israel pun percaya maka Saul waktu ngomong kepada Daud dikatakan apa kamu tidak mungkin mengalahkan goliat dia masih muda sudah dididik menjadi prajurit kamu cuma gembala dan yang lebih menakutkannya si goliat ini next orang Filistin ini maju mendekat pada pagi dan petang terjadi 40 hari lamanya jadi si goliat ini nangtang terus tiap pagi dan sore mana mana sore sore datang lagi mana mana bayangin 40 hari saudara saudara sekarang bayangkannya begini tiap hari pastur paroki datang mengetuk rumah anda kolektur 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 anda memberi bukan karena rela karena apa takut khawatir dan orang si goliat ini ngomong terus akhirnya membuat tentara Israel makin ketakutan jadi perhatikan masalah itu biasanya selalu kita pikirkan ya apalagi ibu-ibu susah tidur bapak-bapaknya sudah berbunyi paduan suara 4-5 suara kan dari atas bawah rem rem bawah bunyi terus dan anda masih putar badan putar kiri belum tidur tidur dan berkata pah-pah muncullah pikiran-pikiran kegelisahan kegelisahan terus dipikirkan karena memang wanita itu apa namanya pikirannya selalu jalan pria pikirannya kosong ada jarang dipakai maka kalau jualan yang paling mahal itu pikiran laki-laki otak laki-laki paling mahal karena jarang dipakai itu kepercayaan siapa orang-orang Israel apa kepercayaan Daud next layar selanjutnya Daud punya kepercayaan beda ayat 26 Daud berkata berapa apa siapa orang Filistin ini sampai ia berani mencemoohkan barisan dari Allah yang hidup jadi Daud percaya bahwa Israel ini adalah barisan tentaranya Tuhan next tidak hanya itu Daud berkata jangan tawar hati hambamu akan pergi melawan orang Filistin maaf Daud mengapa Daud begitu berani lihat di ayat 34 Daud berkata itu hambamu biasa mengembalakan kambing domba apabila datang singa dan beruang yang menerkam seorang domba seekor domba aku mengejar menghajar melepaskan domba itu dari mulutnya kemudian apabila ia berdiri menyerang aku aku menangkap menangkap janggutnya menghajar dan membunuhnya baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini orang Filistin itu tidak bersunat ia sama seperti salah satu dari binatang ia telah mencemoohkan barisan dari Allah Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang Tuhan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin jadi kenapa Daud itu berani bukan omong kosong Daud itu sudah melihat begitu baiknya karya Tuhan dalam hidup dia maka Daud punya apa iman yang kuat jadi Bapak Ibu kalau Anda merasa punya masalah kesulitan kekhawatiran kenapa karena Anda terlalu melihat ke depan terlalu jauh terlalu jauh pertanyaan saya apakah masih hidup Anda ya dah keluar dari sini selamat saja syukur pada Allah loh iya kita tidak pernah tahu yang kita tahu adalah apa masa lalu dan masa lalu itu memperlihatkan apa Tuhan menjagamu Tuhan menyertaimu jadi kalau sampai engkau khawatir kau lupa karya Tuhan kalau engkau sampai kehilangan kepercayaan kau tidak ingat Tuhan sudah menjadikan engkau bisa sampai saat ini 2023 itu berat bagi orang yang tidak punya Tuhan tapi bagi orang seperti Anda 2023 itu penuh berkat kenapa 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 dari dulu saya diberkati Tuhan dari dulu saya diberkati Tuhan dan berkat itu tidak akan pernah tidak akan pernah aduh gue nanya ini gue nanya tidak akan pernah pak ini yang beriman bu iya betul lihat suami yang diselamatkan oleh istrinya menarik kompak istri masuk surga suami ikutan jadi kalau di pintu surga istri sudah masuk suami kamu kenapa masuk itu istriku itu istriku gitu ya jadi betul berkat Allah itu tidak pernah berhenti jadi disini kita bisa melihat dari Daud next bahwa Daud punya iman seperti itu karena dia mengalami Tuhan maka waktu bertempur gue lihat melecehkan Daud gue lihat anjingkah aku gue ini anjingnya lu bawa-bawa datang dengan tongkat dan batu lima biji ngapain gue lihat percaya diri tetapi Daud berkata apa engkau mendatangi aku dengan tombak dan pedang aku mendatangi engkau atas nama Tuhan Allah lihat disini bedanya antara orang yang terluka selalu bawa-bawa masalah selalu bawa dirinya gue gak mampu gue bisa hati-hati orang terlalu percaya diri pun sombong seperti gue lihat jatuh orang yang beriman adalah Daud aku membawa Tuhan aku beserta Tuhan nah saudaraku mari kita lihat seperti Daud kita percaya pada kuasa masalah atau pada kuasa Allah hati-hati kalau kita percaya pada kuasa masalah sampai kapanpun hidup anda akan menderita terus sampai kapanpun anda didoakan oleh siapapun gak bisa suatu saat saya ikut resepsi ada seorang anak laki-laki gelisah bulat-balik lalu saya tanya nak kenapa kamu kok gelisah promo besok aku banyak tugas banyak ulangan aku belum belajar ini mama gak pulang-pulang ayo mau pulang saya mau beresin terus kamu kenapa ikut undangan ini disuruh mama karena ini saudaranya mama oh ya sudah mari kita doakan sama mama kamu bertobat lalu tak lama kemudian saya pulang eh mama dan anak-anak ini gue pada pulang lalu anaknya ngikutin saya sebelah saya romo eh kamu ya udah mau pulang oh bagus mamanya itu dari jauh teriak nah itu kan kamu dengan romo katanya besok kamu pulangan banyak tugas minta didoakan sana sama romo apa yang terjadi anak itu bukan menghadap saya dia embal kepada mamanya ma mau didoakan sama paus juga tetap gak bisa kalau gak belajar kata dia mamanya ini percaya salah atau tidak mamanya ini terlalu percaya pada kuasa Allah tapi tidak benar jadi kalau percaya pada kuasa Allah itu bukan berarti saya bisa ongkang ongkang bisa diem ada orang yang minta tolong romo doakan saya dapat jodoh gak pernah pergi kemana mana terus saya berpikir jodoh kamu cecak ya anak ya jadi selain minta juga diminta jodoh kan biasa banyak wanita wanita yang apa namanya karena gelisah pulang ke rumah mamanya selalu bertanya mana pasanganmu mana pasanganmu gitu ya lalu akhirnya dia bagaimana dapat jodoh dia minta jodoh tapi mainnya selalu di frateran kamu mau cari apa jadi perhatikan bahwa kalau kita terlalu percaya pada kuasa masalah maka kuasa Allah akan kita lupakan apa yang membuat kita percaya pada kuasa masalah next kita punya kekhawatiran next next apa apa kekhawatiran kita pekerjaan ekonomi kita suka takut maka apa kita kerja keras supaya apa punya penghasilan banyak kita kumpulkan kita berpikir kalau kita punya banyak aman nyaman saya suka sedih dengan bapak bapak yang kerja keras setelah punya banyak segala galanya piansui jadi uang banyak itu hanya habis untuk beli tisu saudara saudara kasihan banget dia cari rejeki tapi dia lupa untuk menikmati berkat hati hati bu ingat ya di dalam kehidupan ini uang orang tua uang anak uang anak ya uang anak maka jangan dibodoh bodohin sama anak selama anda masih punya kesempatan untuk rekreasi rekreasi daripada nanti dihabisin anak daripada dihabisin anak lebih baik disumbangkan ke gereja upahmu besar kalau pasturnya masuk surga yang berikutnya adalah kesehatan next seringkali kita punya kesehatan yang tiba-tiba rapuh tiba-tiba sakit gak bisa jaminan kita olahraga belum tentu besoknya sehat ada yang olahraga mati ya tidak 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 berokok mati dengan demikian merokok lebih sehat daripada olahraga kan tidak bisa dijadikan jaminan ada seorang pastur aduh sehat banget makannya pun teratur saking teraturnya itu kalau makan pepaya bijinya juga dimakan kata saya itu kenapa orang pastur belanda kamu bodoh biji pepaya bagus untuk kesehatan saya nyobain kok gak enak ya lalu pastur itu tak lama kemudian meninggal saya akhirnya berhenti juga jangan jangan diketemukan penuh pohon pepaya disini jadi lihat ada orang yang sakit berkepanjangan sampai akhirnya tidak bisa apa-apa lagi bahkan banyak sekali yang mengatakan kalau sudah sakit menderita apa akhirnya marah pada Tuhan romo apa salah saya sampai saya harus menerima sakit yang seperti ini kan kebanyakan seperti itu kalau kanker kalau tumor penyakitnya gak sembuh-sembuh selalu berkata Tuhan apa salah saya saya rajin ke gereja berdoa terus kok sakit dia ke gerejanya cuma setahun sekali sehat terus kalau gitu gue setahun sekali eh malah mati dianya gitu ya eh bapak ibu ingat bahwa kesehatan itu bukan menunjukkan ini cobaan dari Tuhan ini adalah bentuk kerapuhan hidup manusia kita rapuh dan kalau orang sakit umumnya itu apa yang lebih sakitnya di pikiran dia jadi yang membuat dia makin menderita itu karena pikirannya ada seorang Oma datang Oma itu kalau datang ke tempat saya selalu ngeluh karena dia cucunya jauh suaminya sudah meninggal Oma itu datang ngomong keluhannya saya terima karena kalau pulang ngasih amplop cetiau lumayan kata saya itu daripada ibu-ibu cantik datang gak ada apa-apanya umah terus ibu-ibu cantik cuma dipandang tapi meninggalkan jejak yang tidak menikmati tidak bisa Oma ini Romo angpaunya jangan repot-repot gak apa-apa uang jajan uang rokok kalau Oma itu ngasih uang permen cetiau lalu suatu saat Oma itu mengeluhnya membuat saya tertawa romoh saya sudah gak tahan hidup kenapa sakit sakit saya mau mati aja jangan lupa buat surat masyiat surat masyiat cantumkan nama saya ceromoh ini kenapa sakitnya saya sakit dari kepala sampai kaki sakit semuanya Oma romoh terus coba-coba pegang kepalanya dia pegang pakai jarinya coba pegang kepalanya aduh 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 lalu saya berkata coba pegang dadanya coba pegang lutut aduh terakhir tangan pegang lalu saya pegang saya lihat jarinya bengkak saudara-saudara Oma yang sakit bukan dari ujung kepala sampai ujung kaki dari Oma bengkak mata saya itu terus dia berkata enggak disini saya buktikan saya masukkan ke lubang hidung saya aduh aduh nah mata saya itu lihat saudara-saudara kalau orang sakit pikirannya akan semua badannya jadi sakit karena apa karena kalau orang terhisap oleh masalah dia lupa untuk melihat berkat Allah maka next rasa sakit yang paling sulit dihadapi adalah apa rasa sakit kecewa marah yang tak tuntas belum ini sebelum ini sebelumnya mas kemarahan sering terjadi antar pasangan suami istri itu yang menyebabkan luka suami diam saja istri banyak omong emang diciptakan seperti itu saudara-saudara gitu ya itulah sebabnya kalau rekreasi pastur saya pernah rekreasi dengan pastur lima hari dengan para pastur seperti retret saudara-saudara tenang semuanya paling-paling panas ya iya kita kemana lagi gak tahu kita makan apa yang enak aja disini laki-laki you know kalau perempuan jiarah dengan ibu-ibu saudara-saudara tiga hari tiga malam ngomong semua punya apa langsung makan disini enak makan disitu enak jadi kalau saya habis jiarah tiga hari pulang ke pasturan langsung saya buang semuanya efek-efek negatif dari kepala saya jadi masalahnya saya itu butuh teman untuk diajak bicara tetapi pasangan capek karena yang dibicarain hal-hal itu-itu saja itu lagi itu lagi dan kalau ngomong pun selalu salah betul para suami karena istri itu adalah apa tidak pernah salah ingat itu ini hukum utama dan pertama anda mau ngomong kepada istri kayak gini sudah kamu gak tau apa-apa lalu suami yaudah diam pernah seorang suami waktu pacaran pastur dia itu banyak sekali kita cerita bareng-bareng tapi pastur setelah 15 tahun suami saya itu diem aja kenapa ya pastur habis saya tanya suami pak kenapa waktu pacaran bapak banyak omong cerita-cerita sekarang setelah berumah tangga bapak jarang ngobrol romo romo lihat istri saya bagaimana mungkin saya bisa ngomong gak sempet gak ada pause kayak pidato saya ngomong mah sebentar dengerin dulu suatu saat ada seorang opah lalu si istrinya itu ngeluh romo suami saya itu budek sekarang tolong doakan romo supaya tidak budek dan dia disembuhkan oleh Tuhan lalu saya deketin suaminya pak saya doakan jangan 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 biarin